Ribuan jamaah gelar Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Raya Bandung, Kota Bandung, Kamis, 29 Juni 2023, diimami oleh Ustadz Mustafa Kamil dan Habib Sharif Muhammad sebagai hatib. Salat Idul Adha tahun ini berjalan husyu dan lancar. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar.id, Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Raya Bandung dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari total kapasitas yang menampung 13.000 orang, jamaah laki-laki memenuhi ruangan utama di Masjid Raya Bandung, sedangkan wanita berada di belakang hingga memenuhi teras masjid saat melaksanakan Salat Idul Adha. Selain melaksanakan Salat Idul Adha, DKM Masjid Raya Bandung menerima masih menerima penitipan hewan kurban hingga saat ini. Di sisi lain, DKM Masjid Raya Bandung saat ini sudah menerima tujuh sapi dah dua kambing untuk disembelih pada Sabtu, 1 Juli 2023, biasanya kami di sini, setelah COVID-19 belum pernah selenggarakan di sini, di rumah potong hewan saja. Dagingnya dibagikan di kantong-kantong di mana pengurus domisili, nanti dibagikan di daerahnya masing-masing, tidak dibagikan di sini, ujar bagian bidang pemeliharaan Masjid Agung Bandung, Endang Maksum, Kamis, 29 Juni 2023.